Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Belasan kelompok tani dari 5 kecamatan di Tabalong mendapatkan bantuan untuk kegiatan pengembangan cabai rawit melalui dana APBN tahun 2023. Bantuan tersebut pun telah disalurkan kepada para kelompok tani. Pada bulan Mei lalu hingga awal Juni 2023, sebanyak 13 kelompok tani dari 7 desa yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Tabalong, yakni kecamatan Pugaan, kecamatan Murung Podak, kecamatan Haruai, kecamatan Tanta, dan kecamatan Banu Alawas telah mendapatkan bantuan bibit cabai rawit dari pemerintah pusat melalui dana APBN. Bibit cabai rawit ini akan ditanam di lahan seluas 20 hektare yang tersebar di 7 desa tersebut. Selain mendapatkan benih cabai, kelompok tani pun mendapatkan sarana produksi pertanian atau saprodi berupa mulsa. Kepala Dinas Ketanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Faru Raji, saat ditemui terpisah mengatakan, bantuan yang didapat Kabupaten Tabalong dari pemerintah pusat tidak hanya komunitas cabai rawit saja, namun juga akan mendapatkan bantuan untuk pengembangan bawang merah, baik bawang merah dari biji maupun umbi. Faru Raji menambahkan, untuk pengembangan bawang merah yang bersumber dari dana APBN, rencananya ada 10 hektare areal telahan yang akan ditanami bawang merah biji dan 10 hektare untuk tanam bawang merah umbi. DKPP TPH Tabalong sendiri telah menetapkan calon penerima calon lokasi untuk bantuan tersebut dan diperkirakan akan ditanam pada bulan Juli mendatang. Nova Rianti, TV Tabalong melaporkan.